Dan sebenarnya itu minggu lalu pun Anies sebenarnya sempat ngomentarin juga tentang pasal-pasal karet gitu. Tentang undang-undang ITE, terus misalnya ujaran kebencian itu kan sebenarnya pasal-pasal karet yang seringkali dikenain ke orang-orang yang berpendapat dan tidak sesuai dengan kemauan pemerintah gitu misalkan. Nah dia bilang kalau literal ya, literal dia bilangnya saya merasa tidak perlu ada aturan-aturan yang melarang kritik gitu. Bahkan pasal-pasal karet itu harusnya direvisi karena itu sudah merepotkan gitu. Nah kalau menurut lu Gret, ini tapi Bapak Maria gimana? Kalau saya untuk komentar Capres itu saya netral aja sebagai jurnalis tapi saya mendengarkan, saya mendengarkan menampung-menampung silahkan. Nah kalau menurut lu gimana Gret, sebenarnya Anies ini dalam menanggapi kritik atau sebenarnya kritik ini dalam kepemimpinan, Anies ini yang udah-udah nih yang lu perhatiin itu kayak gimana? Ya kalau gue lihat ya gini, kan kalau kita misalnya bandingkan dengan tiga kandidat lainnya ya, yang gue amati aja sih sebenarnya gitu ya. Itu memang yang udah punya komentar soal masalah kebebasan berpendapat ini kan Anies Baswedan ya, Mas Anies. Dan saya kira yang disampaikan Mas Anies ini menarik gitu karena dia bilang, itu kalau pasal-pasal karet itu kita revisi aja gitu loh. Itu kan menarik ya, itu kan berarti ada pernyataan revisi aja gitu loh. Itu bisa jadi pernyataan komitmen juga ya? Bisa jadi pernyataan komitmen. Dan menurut saya sih mungkin gini ya, cara ngeliatnya tuh oke Mas Anies atau siapapun gitu ya. Kan kita belum tahu siapa yang akan menjabat di 2024 gitu kan. Tapi kita bisa lihat track record sebenarnya. Anies Baswedan itu semasa kepemimpinannya di Jakarta itu, saya kira itu adalah pemimpin yang punya komitmen kuat terhadap demokrasi ya. Misalnya gini, kita bisa cek indeks demokrasi Indonesia itu, itu Jakarta itu yang tertinggi. Oh ini beneran ada grafiknya? Beneran ada grafiknya, cek aja, cek, cek. Kalau nggak percaya cek. Bukan klaim-klaim sepihaknya. Cek, bener gitu bener. Terus yang kedua adalah, Mas Anies itu bisa bahasa konsepnya itu melembagakan demokrasi. Mungkin kalau ada yang pernah dengar istilah Jakarta Kota Kolaborasi, kolaborasi itu kan demokrasi. Bentuk formalnya demokrasi itu salah satunya bentuk kolaborasi ya, tata kelolanya, manajemen publiknya lah. Kalau dalam bahasa administrasi publik gitu kan. Nah kolaborasi itu kenapa dia dekat dengan demokrasi? Karena kolaborasi itu kan ngajak orang lain, pihak lain di luar pemerintah untuk terlibat dalam perumusan kebijakan. Itu kan demokrasi tuh, itu demokrasi yang paling esensial tuh. Jadi paling dasarnya itu adalah kebebasan berekspresi, ya kan. Setelah itu adalah baru bagaimana warga itu bisa ikut. Dan kalau kita cek, zamannya Mas Anies misalnya penataan kampung itu kan clear tuh, demokrasi substansial itu berjalan tuh, partisipasinya jalan. Warga diajak ngumpul, apa namanya, bikin rencana bareng-bareng gitu kan. Mikirin gimana nih kampungnya mau dibangun seperti apa. Warga terlibat penuh itu kan bagian dari demokrasi yang penting yang itu dilembagakan oleh pemerintah. Jadi buat saya sih, apa yang dilakukan Mas Anies dalam konteks demokrasi ini ya Mas Anies taat konstitusi, teguh dengan konstitusi. Karena ya itu ada jaminannya di undang-undang dasar dan beliau praktekkan kebebasan berekspresi juga. Coba cek kayaknya Mas Anies gak pernah deh, apa? Midanain orang gitu misalnya. Yang ngatain-ngatain kan banyak banget kan, HP itu banyak banget itu. Kadun, kadun, aral gitu kan. Wan abut. Macem-macem tuh kan. Tapi gak ada yang dipidanain. Jadi ini buat buah lah ya. Ini gua saya, gua saya, gua ganti-gantian banget. Gak konsisten banget. Gak apa-apa baru episode pertama. Apa namanya. Itu, ya itu tadi dia komitmen kuat demokrasinya itu sangat tinggi. Dan itu terbukti dengan track recordnya di Jakarta. Oke. Tempatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih. Tidak. 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 Tidak.